Intro Persiapan jelang pemilu, tim medis rumah sakit Bayangkara Kediri memberikan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri yang terlibat dalam tugas pengamanan atau PAM TPS Pemilu 2024. Ada pun layanan yang diberikan yakni pemeriksaan kesehatan, pemberian obat serta pemberian vitamin yang diharapkan dapat menjaga kondisi fisik yang optimal sehingga anggota dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam menjaga keamanan kotak suara dan surat suara selama proses penghitungan berlangsung. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri Komisaris Besar Polisi Dr. Gigi Agung Hadi Dijanarko, spesialis bedah mulut menyatakan telah merencarakan serangkaian upaya guna mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024. Selain memastikan kondisi kesehatan petugas di TPS, Kuma Sakit Bayangkara Kediri dengan KPU Kota Kediri juga menyediakan fasilitas khusus pindah memilih bagi pasien dan keluarga serta karyawan yang sedang bertugas sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Guna mendukung dokkes Polri PAMKES Pemilu tahun 2024, Rumah Sakit Bayangkara Kediri juga menyediakan layanan call center dan telemedicine, mulai dari konsultasi dokter hingga layanan antarjemput ke rumah sakit. Rumah Sakit Bayangkara Kediri siap mengoptimalkan layanan sebagai rumah sakit terujukan untuk seluruh panitia pemilihan umum. Pasca berlangsungnya pemilu, terdapat sejumlah petugas PPS yang telah mendapatkan perawatan. Hingga saat ini pasien tersebut dalam pemantauan dan diharapkan kondisi pasien dapat segera membaik dan kembali pulih. Ya, nama saya Risa Bati Pambudin Intias, saya di TPS 12, saya di bagian KPPS 2. Waktu masuk ke IGD kemarin, di rumah kan pingsan, terus nyampe IGD, sudah sadar, lalu kayak ampegkan, kayak ampek gitu, kayak sesep, terus kayak menggigil juga, keluar tingkat dinginnya juga. Ya, sejak dipasang oksigen ini sudah agak lega pernafasannya, nggak seperti pertama di IGD waktu sesep gitu. Waktu di TPS kan saya keadaannya kan nggak sadar, terus dibawa pulang, terus, dibawa pulang, berarti sempat pulang dulu ya? Iya, sempat pulang dulu, terus, saya sama ibu, ibu kupo, bingung harus gimana-gimana, terus, langsung dibawa ke Bayanggara sini. Fasilitasnya Bayanggara, memuaskan, kamarnya juga, bagus sudah. Kalau untuk perawat sama dokternya, untuk tugasnya? Kalau perawatnya, amdulillah ramah-ramah, terus dipanggil pakai alat itu juga, langsung datang ke sini, itu dokternya juga, amdulillah ramah juga. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lanjutan, bagi anggota PAM Pemilu, untuk memastikan kondisi fisik anggota, PASKA Pemilu. Selamat siang, saya Ibtu Purwanto Prasetyo, dari Polsek Pesantren Polres Kediri Kota, mengucapkan terima kasih kepada Sidokas Polres Kediri Kota, Rumah Sakit Bayanggara, Kota Kediri, dan Binas Kesehatan Kota Kediri, yang telah memberi pelayanan terbaik untuk kami, selaku petugas di lapangan, memberikan cek tensi, maupun obat-obatan, untuk kita gunakan dalam kegiatan selama Pemilu ini. Demikian yang kami bisa ucapkan, terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, dari Musbika, Kota Sidoarjo, Tiga Pilar, mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Bayanggara, Kota Kediri, dan dari Polresta Sidoarjo, yang telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat dan vitamin kepada penjaga kudang kotak suara yang berada di PPK Sidoarjo. Selanjutnya, semoga untuk kedepannya dari pihak kesehatan semakin jaya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya, Hiru Sidoarmawan, Kasubah Umum, Kejamatan Pesantren. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas pemeriksaan kesehatan kepada rekan-rekan PPK Kejamatan Pesantren dan rekan-rekan keamanan dari Bapak-Bapak Polsek Pesantren Linmas dan Sekretariat PPK Kejamatan Pesantren. Kami sampaikan terima kasih kepada tim dokes dari Polres Kediri Kota, Rumah Sakit Bayangkara dan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini sangat bermanfaat bagi kami untuk deteksi kesehatan ini agar kami kondisi kami fit untuk melakukan dan melaksanakan penghitungan rekapitulasi suara di wilayah Kejamatan Pesantren yang insya Allah akan kita selenggarakan mulai besok sampai dengan 8-10 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Perti Pamudin Intias. Saya yang bekerja di TPS 12 di bagian KPPS 2 yang awal masuk sini dulu pingsan dan Ambrillah sekarang tanggal 16 sudah sehat wakafia tidak seperti kemarin lagi dan kondisi saya sekarang sudah semakin membaik dan Ambrillah besok sudah diperbolehkan pulang sama dokternya. Terima kasih kepada dokter Agung kepala rumah sakit Bayangkara Kediri dan terima kasih juga kepada dokter jaga di rumah sakit Bayangkara Kediri serta perawat-perawatnya IGD yang telah sikap untuk melayani saya menerima saya dalam keadaan saya pingsan dan setanapas kemarin. Dan terima kasih juga kepada perawat-perawat yang ada di ruang teratai ini yang siap melayani saya 24 jam dan merawat saya dengan nyaman di sini saya di sini dirawat dengan nyaman dan sikap oleh perawat-perawat yang ada di sini terima kasih juga untuk dokter Badrul yang setiap pagi selalu menanyain gimana keadaan saya dan sudah memperbolehkan saya pulang besok terima kasih kepada semua yang ada di rumah sakit Bayangkara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati